Intro Halo Sob, berjumpa lagi bersama saya Gung Termoan Pada kesempatannya Sob, aku bakalan berbagi cara terbaru lagi mengubah tampilan Android menjadi seperti iPhone Oke, untuk tampilannya itu menjadi seperti ini ya Sob Jadi buat kalian ini yang udah bosan dengan tampilan Android kalian gitu-gitu aja Kalian bisa banget mencoba cara kali ini Agar tampilan Android kalian tersebut berubah menjadi seperti iPhone Mulai dari notifikasi Control Center Ic Touch Dan lainnya itu mirip iPhone Oke, daripada penasaran cara membuatnya Mending kita langsung aja ke caranya Oke, untuk langkah pertama kita download dulu mentahnya Untuk link downloadnya udah aku sertakan di deskripsi Jika sudah di-download, masuk ke file manager atau pengelola file Di bagian folder download ada file iOS 16 Seperti ini ya Sob, kita ekstrak dulu filenya Lalu masuk ke folder ekstrakannya Nah disini ada 5 pilihan wallpaper Yang dapat kalian pilih sesuka kalian Misal aku pilih yang ini Kita terapkan dulu ya Sob gambar ini sebagai wallpaper di handphone kita Jika udah, kemudian kita install kedua aplikasi ini Ada launcher dan juga ekstatusnya Oke, jika keduanya sudah di-install Pertama kita masuk dulu ke aplikasi iLauncher Oke, untuk bagian pertama ini kita skip next-next-next saja ya Sob Bagian ini tap close Dan tap ok Oke, disini pertama kita masuk dulu ke bagian setting lost screen ini Tap ok Aktifkan agree ini Dan tap ok Oke lanjut, masuk lagi ke settingan lost screen ini Tap izinkan Lanjut bagian listan notification Pilih iLauncher Dan kita aktifkan akses notifikasi Kalian izinkan saja Kita kembali Lanjut lagi untuk draw outer apps Pilih iLauncher Dan aktifkan izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain Kita kembali Lanjut lagi untuk accessibility-nya Klik aplikasi yang didownload Untuk iLauncher Kalian aktifkan gunakan iLauncher Dan kita izinkan Kita kembali Disini kalian bisa aktifkan lost screen-nya Bahkan bisa kalian kasih password juga Pastikan jangan lupa Kita matikan lost screen bawaannya Agar dia tidak double esop lost screen-nya Oke, jika sudah kita kembali Masuk ke bagian notifikasi Aktifkan notifikasinya Kita kembali Kemudian untuk control center-nya Klik rewrite setting Dan aktifkan izinkan mengubah setelan sistem Kita kembali Dan aktifkan control center-nya Kita kembali lagi Masuk ke bagian assist-touch ini Dan aktifkan assist-touch-nya Oke, sebelum itu kita masuk dulu Ke bagian layout ini Dan kita perbesar keduanya ini Kemudian kembali Lalu masuk ke bagian Mac default launcher Pilih aplikasi iLauncher-nya Nah, dan maka dia bakal menjadi Permanent esop iLauncher-nya Oke, untuk langkah berikutnya Kita masuk ke aplikasi X status-nya Tap OK Aktifkan acap ini Dan tap acap Lanjut, tap OK Oke, klik bagian biru ini Pilih aplikasi X status-nya Aktifkan izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain Jika sudah kita kembali Lanjut, untuk accessibility-nya ini Klik aplikasi yang didownload Pilih X status-nya Dan aktifkan gunakan X status-nya Kita izinkan saja Jika sudah kita kembali Tap OK Tap izinkan Clip titik 3 atas ini Kita izinkan Masuk ke bagian note setting Disini bisa kalian sesuaikan esop Mobil yang mana Ada style iOS 15 dan juga yang 16 Misalnya disini aku pilih yang style iOS 16 Kemudian disini Untuk posisi dan ukuran bisa kalian sesuaikan esop Kita kembali lagi Lalu aktifkan bagian enable battery Dan juga auto change ini Jika sudah kita keluar Nah, tampilannya menjadi seperti ini Kemudian agar lebih mirip seperti tampilan iOS 16 Kita tinggal susun aplikasinya Tekan tempat kosong ini Dan kita susun bebas esop sesuka kalian Misal, aku susun menjadi seperti ini Lalu tambahkan widget-nya Tap tambah atas ini Misal, aku coba widget yang ini Tap add widget Aku taruh disini Lanjut, aku tambah widget yang ini Dan seterusnya Aku taruh dan susun seperti ini esop Widget-nya Nah, untuk hasilnya itu Menjadi seperti ini esop Gimana? Keren banget bukan esop Untuk hasilnya Mirip banget Seperti tampilan di iOS 16 Jadi buru anda Kalian cobain seperti ini Oksop jadi itulah Cara merubah tampilan Android Menjadi seperti iPhone Semoga berempah Cocobkan Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di next video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax